Intro Tiba saatnya Indonesia untuk memilih Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan pengawasan pengajuan calon legislatif oleh partai politik ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur Ketua Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Tohari menegaskan tujuan dari pengawasan yang dilakukan adalah memastikan cara prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Tentu syarat yang menjadi ketentuan menyangkut syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon baik itu syarat administrasi dan memastikan proses cek dari daftar syarat itu telah berjalan sesuai ketentuan Tohari memastikan Timur Muhammad Waringin Timur Muhammad Timur Muhammad Waringin Timur Muhammad Waringin Timur Muhammad Ketua Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur pengawasan itu menjadi catatan Bawaslu terhadap kesiapan partai politik mengajukan calon legislatifnya diantaranya pantau Bawaslu itu terkait jumlah calon legislatif yang diajukan sesuai dengan jumlah kursi yang disediakan di setiap daerah pemilihan kemudian yang juga menjadi perhatian Bawaslu adalah prosentase keterwakilan perempuan dalam pengajuan calon legislatif sudah dipenuhi oleh partai politik sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum hari ini kita melakukan pengawasan perhatian berkas batal calon di Kepi Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur tujuannya adalah untuk memastikan bahwa secara prosedur ini sudah dijalankan oleh Kepi berkenaan dengan syarat calon dan syarat administrasi batal calon lalu kemudian proses checklist sudah berjalan terhadap satu partai ke depan berharap ini semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa pelanggaran sehingga proses tahapan selanjutnya bisa kita lakukan sesuai dengan rencana Alhamdulillah di satu partai ini berjalan artinya ada berkesesuaian secara administrasi setiap bakal calon kalau kita lihat hati hasil pengawasan letaknya itu sudah sesuai dengan keterwakilan perempuannya sesuai lalu kemudian indah kursinya juga 100% lalu formulir pengajuan berkas itu juga sesuai dengan TKP U10 Pak, selama proses pengajuan ini sendiri Pak yang pengawasan titik bakannya lebih ke sisi apa ini? kita lebih bicara terkait ketaatan prosedur itu titik pertama kalau kita melihat kira-kira KPU ini taat secara prosedur lalu kemudian kita melihat dari sisi syarat bakal calon syarat bakal calon ini apakah sudah di-upload di sistem pencalonan di CITON lalu kemudian apakah juga di sana terdapat beberapa berkas yang sekiranya memang tidak dipenuhi tapi Alhamdulillah dari sekian poin itu sekian poin ada sekitar 21 pemasalahan itu sudah terpenuhi ada kemungkinan ada pelanggaran atau vaksin? bicara tentang potensi ada hanya saja ini tadi juga sudah kita lakukan diskusi dengan KPU ke depan kalau misalkan ada apa namanya ada celah, tolong ada kabar, tolong dikasih kabar sehingga kita bisa dengan koordinasi itu kita bisa menutupi celah-celah tersebut sehingga proses pelaksanannya bisa lancar termasuk ketika terhadap partai-partai yang masih belum melakukan aprobasi terkait dengan syarat-syarat adakah pengawasan terdapat syarat misalnya ijazah palsu dan sebagainya? kalau itu mungkin memastikannya pada saat proses verifikasi administrasi nanti di tanggal 15 ini kita hanya memastikan bahwa berkas itu ada misalkan di dalam syarat calonnya itu ada KTP elektronik KTP elektronik wajib ada dulu lalu kemudian apakah ini ada surat keterangan dari pengadilan? ketika itu ada keterangan di sana kita lakukan centang berarti ada bicara terkait proses penelitian seperti yang diungkapkan oleh Ketua Kabupaten ini proses verifikasi administrasi akan kita jalankan setelah penerimaan berkas ini dimulai tanggal 15 Mei penindakannya belum saat ini ya Pak? kalau misalnya ada pelanggarannya? belum, belum, belum kalau misalkan ada satu berkas misalkan yang di dari partai mungkin kita akan coba untuk melakukan catatan dan memberikan catatan catatan itu akan kita share ke KPU kita juga akan share kepada parkol tersebut untuk dilengkapi hingga masa pengadilan berkas berakhir tanggal 14 untuk mereka lengkapi Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur berharap tahapan proses pemilu ini berlangsung dengan lancar semua pihak melakukan persiapan dan menjalankan fungsinya dengan benar dan menghindari kecurangan dalam pelaksanaan pemilu dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Kolik Trisubagyo, Sampit TV mengabarkan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur untuk memilih untuk memilih Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur